Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur akhirnya menyetujui gugatan yang dilayangkan para korban Arisan Bodong berkedok paket kurban. Akhirnya sedang fonis digelar di ruang sidang tirta pengadilan Negeri Cianjur. Majelis Hakim membacakan fonis yang menyatakan bahwa pemilik Arisan Sivi Hoki Abedijaya bersalah dan harus mengganti kerugian sebesar 49 miliar rupiah. Dihadiri beberapa orang korban, sidang kasus gugatan perdata kasus Arisan Bodong ini berjalan lancar dengan menerapkan protokol kesehatan. Meski beberapa poin gugatan tidak semuanya dikabulkan, namun pihak penggugat merasa puas dengan hasil persidangan. Ya Alhamdulillah sidang putusan gugatan hari ini, gugatan kami sebagiannya dikabulkan. Tentunya untuk mengganti rugi dan ada nanti kami bisa melakukan eksekusi jaminan yang sudah kami masukkan di dalam gugatan tersebut. Jadi ini memang berita yang Alhamdulillah baik sekali, tidak bisa memberikan angin segar untuk para korban ya. Karena yang saya dengar sebelum-sebelumnya kan gugatannya pada ditolak semua atau NO. Jadi hari ini kita dapatkan putusannya itu yang tidak disangka juga. Alhamdulillah memang kita dikabulkan oleh majelis sebagian. Karena memang ada beberapa penitum yang kami ajukan itu tidak dikabulkan. Ya antaranya itu sita jaminan dan ganti material dan pengganti 5 juta itu tidak dikabulkan. Tetapi secara keseluruhan dalam artian pokoknya yang dikabulkan semua oleh majelis sakit. Di waktu yang bersamaan agenda pembacaan tuntutan oleh jaksa penuntut umum digelar virtual. Pada persidangan ini terdakwa tini perihatini pemilik arisan bodong paket kurban dituntut 6 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum. Majelis sakit menyatakan gugatan penggugat dikabulkan untuk sebagian. Dalam artian tergugat yang paling utama adalah dinyatakan bersalah melakukan tindak bidana perbuatan melawan hukum. Dan dihukum untuk membayar ganti rugi material sebesar 49 miliar sekian. Dari putusannya seperti itu. Kalau yang dimintakan untuk materialnya 49 miliar kita kabulkan seluruhnya. Tapi kalau yang imaterilnya 15 miliar tidak kami kabulkan atau tidak majelis sakit kabulkan. Yang dalam pertimbangan hukumnya majelis sakit untuk yang imaterilnya tidak didukung oleh bukti-bukti yang kuat untuk dapat memenuhi putusan keseluruhan. Sebelumnya pada Agustus 2020 lalu ratusan orang menjadi korban arisan bodong bergedok paket korban ini. Mereka tergiur mengikuti arisan paket yang ditawarkan oleh Tini Prihartini alias Ani, pemilik arisan Sivi Abadi Jaya yang dinilai murah dan menguntungkan. Para korban sempat mendatangi rumah pemilik arisan di kampung Limbangan Sari, desa Limbangan Sari, Kabupaten Cianjur. Namun pemilik arisan menghilang. Merasa ditipu para korban pun melapor kepada pihak kepolisian. Setelah 4 bulan lamanya kasus ini terungkap, akhirnya pemilik arisan bodong ditangkap. Anggar Yadi, Kompas TV, Cianjur, Jawa Barat